Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua di rumah? Saya harap kalian baik-baik saja ya nak. Nah ini kita sudah mulai memasuki semester kedua dan kita pun masih dari ya. Kita belum bisa tetap muka karena memang belum boleh kita tetap muka. Baiklah anak-anak, saya Hai Siko Malaria, guru prakarya kalian di kelas 7. Seperti biasa akan menjelaskan materi tentang prakarya kita di kelas 7 ya. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, Mbak, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, saya harap sebelum kita memulai pelajaran ini kan kita sudah berdoa. Semoga dengan doa ini kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Baiklah anak-anak, di dalam pertemuan pertama kita di semester 2 ini, kita akan mempelajari tentang kerajinan limbah lunak. Ini adalah di bab 1, kerajinan limbah lunak. Kita lihat, bisa kalian lihat gambarnya sih ini contoh-contohnya ya. Apa itu kerajinan limbah lunak itu? Bisa kita lihat ya, Indonesia itu kan memiliki kekayaan dan keindahan tanah air dengan beribu pulau, berkat anugerah dan karunia Tuhan yang maesai ya. Nah, jadi sudah sepantasnya lah kita banyak bersyukur dan menjaganya agar dapat terpelihara dengan baik untuk kehidupan dan generasi kita mendatang. Nah, jadi antisipasi terjadinya dalam lingkungan akibat limbah seperti bencana banjir, pencemaran air dan pencemaran udara itu membutuhkan sebuah kealian. Jadi, sebagai generasi yang mencintai tanah air dan bangsanya, sudah tentu kamu harus peduli terhadap problematika seputar limbah ini. Nah, kita lihat anak-anak. Nah, pada prakarya semester 1 dulu kan kita, yang bab 1 itu kita sudah mempelajari tentang kerajinan serat tekstil ya. Nah, di bab 1 semester 2 ini kita mempelajari tentang bahan limbah lunak. Kita lihat apa itu ya bahan limbah lunak itu. Kita lihat di sini. Yaitu yang pertama adalah prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Nah, kita lihat kekayaan alam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Nah, kerajinan Indonesia yang unik dan memiliki ciri khas daerah setempat menjadi acuan yang dapat menjadi penyemangat dalam mengolah kerajinan dari bahan limbah organik ini. Nah, sejak dahulu, rakyat Indonesia ini telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dari mulai kebutuhan fisik hingga kebutuhan non-fisik. Nah, kerajinan yang berfungsi juga sebagai hiasan baik interior maupun eksterior. Nah, berdasarkan pengetahuan terhadap limbah dan juga pengamatan kebutuhan, masyarakat juga mempunyai kemampuan membuat kerajinan dari bahan dasar limbah dan dapat juga dibuat berbagai fungsinya ya, bentuk dan fungsinya. Nah, setiap makhluk hidup ini di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Jadi, sampah itu adalah suatu bahan yang terbuang atau yang tidak bisa dipakai lagi dari hasil aktivitas manusia atau bekas-bekas hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Jadi, sampah itu merupakan limbah padat dengan sampah dan tempatnya yang tidak teratur di suatu tempat dapat merubah pemandangan menjadi tidak indah. Menghasilkan bau yang tidak sedap dan tentunya dampaknya akan merusak lingkungan ya. Jadi, sampah hanya dapat diolah dengan cara dibuang lalu dibakar ataupun ditimbun dalam tanah sebagai bahan urukan permukaan tanah. Ada juga yang ditimbun, ada juga yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman ya. Limbah sendiri ini dari tempat asalnya bisa beraneka ragam ya. Ada juga yang bisa berasal dari rumah tangga, limbah-limbah pabrik dan ada juga yang limbah dari suatu kegiatan tertentu. Misalnya, dalam dunia masyarakat semakin maju dan modern, peningkatan akan jumlah limbah itu juga semakin meningkat ya. Oke, next. Kita lihat. Nah, di sini limbah ini juga dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian ya. Nah, apa itu? Yang pertama itu adalah berdasarkan wujudnya. Oke, anak-anak berdasarkan wujudnya itu ada tiga. Yang pertama adalah limbah gas. Limbah gas itu merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya adalah limbah dalam bentuk gas antara lain misalnya karbon dioksida atau COD, karbon monoksida atau CO, kemudian HCl, NO2, dan SO2. Nah, yang kedua adalah limbah cair, yaitu adalah limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Misalnya, air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak gorengan atau minyak koran ya, kalau bahasanya kita sehari-hari ya. Oke, next. Yang ketiga adalah limbah padat. Limbah padat itu merupakan jenis limbah yang berupa padat atau keras ya. Nah, contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan bahan bekas. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Tuh, contoh-contoh limbah cair gas dan padat di sekitar kita. Bisa kita lihat di sini gambarnya ya. Oke, anak-anak next. Yaitu yang kedua adalah berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya itu ada limbah itu dibagi juga beberapa bagian. Yang pertama adalah limbah pertanian, yaitu limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Kemudian yang kedua limbah industri merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Yang ketiga adalah limbah pertambangan, limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Kemudian yang keempat adalah limbah dosmetik, domestik, sorry, domestik. Merupakan limbah yang berdasar dari rumah tangga, pasar, restoran, dan permukiman-permukiman penduduk yang lain. Nah, yang ketiga itu berdasarkan senyawanya. Berdasarkan senyawanya itu limbah dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu limbah organik, dan limbah anorganik. Apa itu limbah organik? Yaitu limbah yang merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik itu mengandung usur karbon. Limbah organik itu dapat ditemui dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya misalnya kulit buah dan sayur, kotoran manusia, kemudian kotoran hewa, itu dari limbah organik. Nah, sekarang yang kedua adalah limbah anorganik, yaitu jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Itu namanya disebut limbah anorganik. Nah, limbah anorganik ini tidak mengandung usur karbon. Contohnya misalnya plastik, beling, baja. Itu contoh dari limbah anorganik. Nah, bisa kita lihat ya anak-anak, jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan harus didentifikasi terlebih dahulu. Setelah memahami jenis limbah, kita dapat mengumpulkan limbah organik dan anorganik yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Nah, limbah baik organik maupun anorganik memerlukan pengolahan secara kreatif untuk dapat menghasilkan produk kerajinan yang bernilai tinggi. Nah, Indonesia ini banyak bahan dasar limbah yang dapat dijadikan karya kerajinan. Misalnya produk kerajinan dari bahan limbah Indonesia ini beragam ya, yaitu kreatif, inovatif, dan selalu berkembang telah dikenal di manca negara. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara eksportif terbesar kerajinan yang dibuat oleh tangan atau handmade. Jadi, tangan-tangan teranti dan pemikiran kreatif, inovatif karya ini anak bangsa cukup dikagumi oleh bangsa lain. Kita patut bangga ya anak-anak akan hal tersebut. Jadi, ini beberapa foto karya yang limbah yang sudah jadi kerajinan. Kita lihat ya, jadi kalau lihat gambar ini kayaknya bukan limbah ya, kalau sudah jadi cantik seperti ini ya. Oke, next ya anak-anak. Kita masuk ke jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Nah, limbah lunak ini mengacu pada sifat lunak ya biasanya. Kemudian limbah yang bersifat lembut, empuk, mudah dibentuk ini. Dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Jika kita paham lebih jauh lagi bahwa limbah jenis lunak ini memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras. Kita lihat limbah lunak organik. Limbah lunak organik itu lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun, semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya misalnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang, tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Nah, kemudian limbah lunak organik ini juga dikatakan limbah basah. Penyebabnya karena limbah lunak ini termasuk sampai yang mempunyai kandungan air yang cukup tinggi dan mudah sekali membusuk jika tidak langsung diolah saat ingin dipergunakan kembali. Limbah lunak organik ini dapat dijadikan karya kerajinan antara lain kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah, bijian, jerami, kertas, dan pelepah, pisah. Nah, ini contohnya bisa kalian lihat gambarnya di bawah ini ya anak-anak. Misalnya dari limbah kulit jagung, limbah kulit bawang, kulit kacang, limbah jerami, kemudian kulit salak, dari limbah kertas, limbah pelepah, pisah. Nah, dari limbah-limbah ini bisa kalian buat kerajinan yang sangat cantik. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke limbah lunak organik. Nah, limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik ini berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sementara sifat dari limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Jadi, limbah anorganik ini umumnya berasal dari kegiatan industri perkembangan dan dosmestik dari sampah rumah tangga. Contohnya nih, misalnya plastik kemasan, kain percak, karet sintetis, sterofoam, kemudian hampir limbah lunak ini, anorganik ini dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan menggunakan alat yang sederhana. Contohnya misalnya digambar ini nih, limbah plastik kemasan bisa kita buat lagi kerajinan, kemudian kain percak, limbah sterofoam, atau juga limbah karet ban. Nah, ini juga limbah kotak kemasan ini juga bekas-bekas kayak minuman, itu juga bisa dibuat kerajinan. Oke, sekarang kita masuk yang pengolahan bahan limbah lunak. Apa itu pengolahan bahan limbah lunak? Yaitu memerlukan pengetahuan yang memadai agar kita bisa mengolah dan memanfaatkan limbah lunak. Nah, paling tidak limbah hasil daur ulak ini dapat dikeluarkan dengan efesien dan efektif agar sampah yang dihasilkan dari proses pengonfaatan ini dapat diminimalisasi ya. Nah, berikut inilah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengolahan sampah yaitu ada tiga prinsip, tiga R. Yang pertama, mengurangi atau reduce ya, meminimalisir barang atau material yang dipergunakan, semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak juga sampah yang kita hasilkan. Jadi, bagaimana caranya kita meminimalisir barang agar tidak banyak sampah. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kembali atau reuse ya, memiliki barang-barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang yang bisa dipakai. Jadi, kalau bisa itu menggunakan barang itu yang sekali pakai saja gitu loh. Oke, next, mendaur ulang atau recycle. Barang-barang yang sudah tidak berguna itu bisa didaur ulang lagi, tidak semua barang-barang yang bisa didaur ulang itu Tetapi, saat sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain, contohnya untuk kerajinan. Oke, anak-anak dengan mendaur ulang limbah atau recycle menjadi karya kerajinan tangan dapat juga dikatakan telah turut serta mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan kita. Selain itu juga dapat kegiatan ini pula dimanfaatkan sebagai wadah penyalur hobi, keterampilan, kreativitas, dan menumbuhkan. Jadi, ada tiga R, yaitu Reduce, Reduce, Kemudian Reuse, Kemudian Recycle. Jadi, logo prinsip pengolahan limbah ini perlu kalian tahu juga ya. Oke, anak-anak saya harap kalian mengerti apa yang saya jelaskan kepada kalian. Mungkin saya hanya menjelaskan sampai sini saja dulu ya, agar kalian tidak terlalu sulit untuk mengerti materi kita hari ini. Jadi, materi kita hari ini mau membahas tentang kerajinan bahan limbah lunak. Itu dia yang sudah saya jelaskan ya. Oke, next. Tugas kalian nanti akan saya share ke grup kalian masing-masing. Baik ya kelas, wali kelas apa, wali kelasnya saya kelas 77 dan kelas lain akan saya share ke grup masing-masing. Jadi, kalian tunggu aja, nanti akan saya share ya. Oke, anak-anak sampai sini dulu penjelasan materi dari saya. Cukup sekian videonya pembelajaran dari saya hari ini. Saya harap anak-anak semua di rumah dapat memahami apa yang saya jelaskan. Jika saya ada salah, kurang ataupun lebih dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Seperti biasa yang anak-anak, setelah menonton ini jangan lupa kalian like, klik like, share, and subscribe. Oke, saya Haisiko Malaria. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.